Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mesra wabarakatuh Hai mesra wabarakatuh pengurus PNI kebunan kepuas Hai wabarakatuh Hai wabarakatuh Kepala Desa Hai Bapak-Ibu hadirin Yang berbahagia Bikir dan syukur mari kita menyatakan kehadiran Allah SWT Karena atas perkenannya kita semua bisa berkumpul pagi hari ini mengenungi undangan kami Ucapkan terima kasih Terus kesediaan Bapak-Ibu Bapak-Bapak meluangkan waktu di pagi hari ini Dalam rangka pembentukan Rencakan pembentukan Panitian pengurus Pengurus PNI Samatan Kepoasimur Sebelum kita masuk ke dalam pembentukan mungkin ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu Penjelasan teknis bagaimana sih tentang PNI ini Nanti kita mendengarkan sama-sama dan kita mohon penjelasan dari pengurus PNI Kabupaten Kapuas Pada Pak Dr. Timanti dan Pajar Kami bersyarakat Pertama 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 Kabupaten juga Dari 5 Anggota Jadi kita di Kabupaten ini Ada 11 kemurus Kalau disama tadi Kita nanti khusus Karena 7 kemurus Di panggara Indonesia ini Berbangga suara Daya masyarakat Mereka sudah Punya undang-undang Setelah undang ke panggara Jadi undang-undang itu Kita diberikan amanah Kita bisa memberikan Kebasan kita Untuk masalah penanggungan Nah selain itu juga Kita diberikan kekuatan Untuk mengelola Lainan darah Jadi kalau bagian Lainan darah itu Sekarang dikulol Oleh dua lembaga Lembaga Kalau merah Indonesia Dan juga unit Bukan instruksi darah Nah memang kebetulan Kalau untuk di Kabupaten ini BNI tidak punya unit Transkursi darah Yang terut BGD Untuk di dalam darah Tapi kita diberikan oleh Untuk di dalam Instruksi darah Sebenarnya Ketan pelanggaran Indonesia ini Bukan cuma Di dalam darah Walaupun memang Kapuas ini Pak Memang Darah ini pada pertama Biasa kita Saat ini Karena memang Tahun ini Terbarap semuanya Kalau bisa Mungkin Pertama juga Sebenarnya Di penelitian Kesehatan itu Ada program Namanya Quick Win Yang ini Dioruskan 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 Quick Win Ini Menhaluskan Setiap Ibu hamil Itu bisa Memiliki Minimal Empat Orang Dioruskan Kenapa Karena Orang Melahirkan itu Punya Risiko Untuk Mengalami Perdarangan Kalau Dia Mereka Risiko Mengalami Perdarangan Maka Desa Kita Harus Menyiapkan Minimal Empat Dioruskan Untuk Bisa Melakukan Itu Tentu Di desa Kita Harus Melakukan Screening Golongan Darah Sehingga Harusnya Semua Pembelum Desa Kita Ketalui Golongan Darah Dioruskan Dioruskan Ktp Ada Sepaling Jadi Kalau Belum Mungkin Di Anggaran Desa Sudah Dipipilkan Untuk Pemulisan Belum Darah Dioruskan Dioruskan Kalau Nanti Dia Dirunjuk Ke Bunga Sakit Itu Tidak Depok Lagi Mengambil Darah Untuk Mencari Darah Mas Namun Kita BerHA Rasulkan Dioruskan Dioruskan Saragan Dioruskan Kenapa harusnya kenal harus tersekiah? Itu memang PDS saat ini memang harus menjadi ganti Karena kalau cadangan yang ada di UTD diambil, tidak ada gantinya Sebenarnya kalau tidak diganti, kalau tidak diganti Sebenarnya kegiatan PNQI yang lain juga adalah penanggula bukaan Jadi rumah memang diciptain kapuas bukaan itu sangat jarang ya Dan sebagian besar itu berbicaraan tidak dikasih oleh bukaan usia yaitu kebakaran Sebenarnya bukaan kebakaran ini yang paling terdiri bisa lihat Logosnya berlumina di barangkar Kebunisan luar biasa atau kebunisan luar biasa Kemudian kita juga punya kegiatan namanya ketolongan kebunisan Kegiatan-kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan ketolongan merahan yang ada di sekolah Jadi nanti memang kalah merah ketambahatan ini punya kewajiban ke depan Yang itu untuk membina kalah merah yang ada di sekolah-sekolah yang ada di bidang kapuas timur Jadi nanti kalau yang tingkat di SD itu dipersebut sebagai TNR Nah harapannya semua SD, SMP, SMA itu punya kegiatan pembinaan kalah merah Nah ini merupakan salah satu upaya untuk pembinaan kita semua Jadi selain terambungkan juga ada kalah merah kebunisan Nah harapkan memang dari Ibu Ketua, ya Kedepan itu di setiap desa itu paling tidak nanti Pak ada relawan kalah merah Kedepan, kegiatan ini memang sangat banyak ya Karena nanti seperti kayak Kegiatan biasa siaga Bisa siaga itu sebenarnya menghaluskan setiap masyarakat itu mampu untuk menghadapi Rencana atau masalah kesehatan yang mereka menghadapi dalam masa hari ini Nah itu nanti bisa menjadi kolaborasi Selama ini, kalau merah sudah berkolaborasi dengan BTPD Badan Penanggulangan Kejutanan Daerah Itu untuk pelatihan kekolongan pertahanan Jadi nanti misalnya kalau Pak Bapak sekalian perlu dilatih ya Tapi kalau untuk penganggul itu sudah komasi Dan itu menjadi bagian dari bagian kegiatan kepalongan Tapi untuk skala desa Itu nanti bisa mengundang Kepala Merah untuk memberikan pelatihan di kesehatan Jadi beberapa desa kita melakukan untuk menganggul Kepalongan Kejutanan Daerah Itu kita bisa memberikan pelatihan kekolongan kepalongan Nah diperoleh setelah pertama itu Dia akan melatih masyarakat untuk bisa memberikan pertolongan Seabila terjadi pergawatan, gansung dan tabu Yang rapisan, jadi tidak ternafas, dan gansung yang tidak terkejut Itu kita bisa membantu untuk melakukan residuasi yang terbaru Nah kegiatan yang lain yang pernah kita laksanakan Walaupun memang ini kita banyak bertengah lagi untuk biaya ya Dulu tahun 2011 sampai 2014 Di Kepala Merah kita pernah dapat kegiatan kesehatan dan pertolongan pertama berbasis masyarakat Nah ini dulu kita kesempatan masyarakat di depan desa Nah itu kegiatannya macam-macam Mudah dari mengidentifikasi di desa masalah-masalah kesehatan masyarakat yang tidak alami Kemudian membekali masyarakat Terutama nanti para lelawan desa itu dengan pembekal masyarakat Misalnya ketika di perusahaan raya itu kan sulit air Nah waktu itu diselenggarakan kegiatan bagaimana masyarakat itu bisa melakukan analisis sendiri Jadi ini upaya kegiatan dan bersih apa yang bisa mereka laksanakan Mulai dari mereka Menggunakan misalnya Ini dibandingnya untuk menjadi air Menggunakan saringan Kemudian airnya misalnya di Menggunakan Stain filter Filter dari masir dan lain-lain Nah itu sampai akhirnya kita memberikan ke masyarakat itu dulu Ada bantuan filter Jadi kegiatannya macam-macam Baik yang masifatnya aman Untuk penanggulauan penyakit Maupun untuk Pembelian sanitasi Bantuan untuk sanitasi Nah cuma memang kegiatan kita seperti itu tergantung bagi Dan lain-lain Jadi harapan kita ke depan Nanti memang Bisa mendorong Berbagai macam aktivitas Perkaitan Kesehatan Aupun Aktivitas Kerelawanan Perkaitan Penggiatan Kegiatan Penggiatan 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 Pembelian Yang ada di sekolah-sekolah Nah ke depan Nanti kalau di semua Kedamatan ini sudah ada Kalau menggiatan penyakit Kita bisa bikin namanya Jumbara Terutama juga Sebagai jam Loge Kalau jumbara itu Nanti Setiap PMI Yang ada di masing-masing sekolah Di masing-masing Kedamatan itu nanti kita undang untuk bisa ikut mimpah atau tibuk kira nanti itu nanti mereka dilompatkan berbagai macam keterampilan utamanya sama dulu seperti yang kita lupa itu ada apa atau kalau pernapa dengan pandu dan lain-lain ya nanti setelah kegiatan dari kompaten nanti kita kiri juga misi kalau dulu kegiatan itu sebuah kegiatan keimbangan itu gampang-gampang kegiatan yang kita alasakan kegiatan kemudian ke depan memang arahan kita di setiap kisah itu kalau kita bisa mengikuti Jawa di Jawa itu setiap kisah kita bisa menyiapkan bahwa kemudian kemudian jadi seketika juga mobil mobil berjalan ke desa-desa siswa dan jadwal yang diundukkan untuk mengambil darah per 3 bulan ya bagi mereka yang mau menerapkan darah untuk jadi nanti ke depan karena kalau donor-dorasi karela ini cukup banyak PNI gak perlu lagi meminta kepada masyarakat untuk mencari donor pengganti ya repot sekarang ini adalah donor itu banyak donor bayaran ya jadi kadang-kadang terburu-buru itu akhirnya minta di carikan siapa yang bisa jadi donor karena satu kantor itu bisa diminta 200 ribu nah itu yang kita pilih ya sementara biaya untuk nah sering ada pertanyaan di masyarakat itu kok di UTG itu di infrastruktur darah itu kita mengambil darah itu membayar ya yang sebenarnya bukan membayar darahnya tapi yang dibayar itu adalah kantong dibeli dari rumah sakit kemudian sepininya jadi darah yang diambil itu harus dikirim harus dikirimkan harus dikirimkan harus dikirimkan harus dikirimkan harus dikirimkan nah ini yang mahal ya jadi bukan darahnya yang dibayar tapi kantong dan bahan-bahan yang regensia pemerintah itu yang membuat warga kan warganya cukup mahal nah memang saat ini memang darah itu setahun ya pemerintah laporan itu sekitar 1.900an kantong ya jika kuasnya cuma donor itu berbulan itu rata-rata berarti sekitar 150 orang itu dikirimkan nah sebenarnya kalau kita lihat di kapuas ini cukup banyak sekali desa ada desa 200 selesai sayangnya 114 jadi kalau kita kurangi yang di hulu mungkin sebenarnya di daerah sini bisa saja itu kita lihat di anjir ini kan luar biasa ya untuk kita dengan jalan ya desa yang keluar dari kapuas itu hampir ada dua puluhan anjir ya masa langsung juga banyak nah sebenarnya ini bisa juga langkah untuk emang desa yang desa menjadi penggagas untuk penuh darah karena nanti ke depan kalau darah itu bersedia kita gak repot bangun jadi kita mengganti atau penumpayaran ya ini darah kita jadi harapannya nanti pemurus dan kita bisa mengajak masyarakat untuk bisa mendonasikan darah ini kepada yang mungkin juga nanti pelatih-pelatih untuk PNR yang ada di sekolah-sekolah itu adalah pelatih-pelatih untuk PNR yang ada di sekolah-sekolah itu adalah para pop sukarela nah pop sukarela ini biasanya kita ambil nanti dari mereka-mereka yang dikandungi nah saat ini memang produsen yang terutama untuk pop sukarela itu dari SKY ya kemudian 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 nanti jadi masyarakat memang berginat menjadi tenaga sukarela atau TSM nah ini itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter atas penjelasannya bahwasannya itulah tugas dari PMI dan mungkin kedepannya di tiap desa Pak Kadis mungkin sudah mendengar juga penjelasan dari pengurus tadi jadi bahwasannya di tiap desa ini diharapkan juga ada relawan PMI dan ada tenaga sukarela ini harapan-harapan depan ini apa kita sepanjang akhir ini kan dalam lintas ini luar biasa sering terjadi kecelakaan rawan kita ini sangat berfungsi sekali kalau memang kita sudah terbentuk kedepannya untuk membantu warga kita selanjutnya mungkin kita akan memasuki pembentukan wanitia atau sebelumnya barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu barangkali ada yang sambil sambil diskusi barangkali ada yang ingin ditanyakan kebetulan ada pengurus dari kabupaten siapa tahu ada informasi atau ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian belum ada ya sambil kita jalan kita langsung sambil membentuk sambil membentuk panitia sambil membentuk panitia kita berdasarkan kebutuhan ini mengasuk kepada peraturan organisasi PMI tahun 2011 PMI di tingkat kecamatan jadi kita akan membentuk seperti apa yang disampaikan dari Pak Dokter tadi bahwasannya akan dibentuk 7 orang 7 orang pengurus terdiri dari ketua kemudian sekretaris ketua wakil ketua seorang sekretaris seorang bendahara dan 3 orang anggota ini ada jelas disini di dalam peraturan ini kemudian syarat-syaratnya sebelum kita melangkah masuk ke dalam mencari 7 orang tersebut syarat-syaratnya yaitu warga negara Indonesia semua warga negara bersedia menerima dan melaksanakan anggaran dasar seorang anggaran perubah tangga dan garis-garis sebijakan PMI selanjutnya bersedia menjadi anggota PMI kemudian bersedia mengabdi untuk memajukan PMI kemudian tidak dalam berperkara hukum atau dengan keadilan kemudian tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus pada tingkat kepengurutan PMI dan atau unit organisasi PMI lainnya mungkin ini terhadapnya banyak pengurus kebupati tidak boleh merangkap kemudian yang terakhir berdomisili di wilayah PMI kecamatan yang bersangkutan jadi yang bersangkutan warga kita yang ada di kecamatan masa baktinya 5 tahun dan bisa diangkat kembali Bapak Ibu kita mulai memasuki tahapan selanjutnya ini gimana sih menunjukkan apakah musyawarah atau salibut ibu cuman 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 musyawarah kami serahkan kepada audien ini gimana kira-kira siapa yang cocok jadi seorang ketua wakil ketua sekretaris daara tiga orang anggota ini tidak ada gajinya nih ya ini untuk untuk kepengurusannya meribatkan meribatkan pengurus kecamatan itu terdiri dari anggota PMI relawan PMI belum terbentuk semua di penghak akademisi guru pengajar tokoh agama tokoh masyarakat semua terlibat siapa kira-kira pak ada usulan untuk kepengurusan ini atau kita tunjuk dulu ini kita tunjuk ketuanya aja dulu nanti ketua menunjuk wakil atau sekretaris atau mungkin kita tunjuk tiga orang dulu satu untuk ketua wakil terus sekretaris nanti yang lainnya ditentukan tentang pas yang cem pas yuk tapi pasti cem tadi karena disini ada klinik berbagai unsur apakah kadang-kadang mungkin yang ditunjuk kadang-kadang berapa tidak bersedia menunjuk dan sebagainya apakah kita saya cek matur itu mungkin dari dari Kesehatan Aga, dari Muncul Kepala Jasa, dari Muncul Kecamatan, karena mungkin disitulah mereka mengetahui jesek-jesek yang pas di PMI ini. Emang betul Pak, jadi masalah saya, sudah mungkin diupayakan memang jangan minta ke parat kecamatan, dengan pengenal pengalaman yang tadi, aparatnya suka disingatikan Pak, jadi kemarin sepertika di pasaran itu, misalnya sekcam jadi ini, tapi dimutasi ke, di kabin apa itu. Mungkin harapannya memang orang-orang yang memang stay, maksudnya kan tinggal lama di PMI, sehingga nanti tidak terpengaruh dengan operasi. Gimana? Kita bentuk tim formator aja dulu, untuk menganjukan nama-nama pengurusnya. Silahkan Pak, saya pikirkan tim formator. Kita bukan dari poskisor, mungkin Pak Nung. Nah, kalau kewakili Pak Nung. Ya, poskisor informator, kemudian dari pendidikan, baik di Suriato, nanti mereka-mereka malu. Kemudian dari kepala desa mungkin... Cepat, Pak. 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 Pak Nung, Pak Nung, Pak Nung, Pak Nung. Biar Anu, Haji Maki, sama Anu. Pak Nung, Pak Nung. Nanti, dari... Dari berapa? Dari energi, kan? Dari energi, kan? Dari energi, di mana? Dari, kan? Dari, kan? Dari, kan. Dari, kan? Dari, kan? Dari, kan? Dari, kan? Dari, kan? Dari, BIPIT, bisa satu. Nah. Dari, kan? Dari, kan? Tidak, 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 tidak. Kalau sudah ditunjuk, tim formator nya memiliki seorang. Tonton, masuk saja dulu. Tonton! Berkumpul, silahkan. Jadi ini Sekali lagi kita sebutkanlah Informator Dari poskesmas satu orang Pak Heri Kemudian dari Dinas Pendidikan Pak Iti Suryanto Hapalah Desa dua orang Pak Haji Maki sama Pak Muli Kemudian dari Emergensi Ari Murnya satu Kemudian dari Ya Trey Abdul Hadi Jadi kami persilakan Mereka ini berhubung Untuk menunjuk Apakah langsung Atau bisa saja langsung Sesuai informasi Ketua Sampai Aku tanya tadi Kira-kira mereka ini Bisa lah Mengetahui Orang-orang yang pas Menduduki ini Demikian silakan Mungkin waktunya kita Kami masih mencari Atau mereka tinggal disini Kita keluar sebentar Nanti kita masuk lagi Mereka ini yang keluar Mereka ini yang keluar Bisa jangan keluar Mereka keluar Bumar kita Jadi Yang disebut Keluar Masuk ke Ruangan saya aja Pak Di ruangan kamatnya Pak Silahkan Pengurus ini ada 7 orang Satu orang ketua Satu orang wakil Satu orang sekretaris Satu orang bendara Dan tiga orang Betak Nah ini harus Terbentuk Nanti akan dilatih Kalau ada yang ingin Ditanyakan Mau ada Pak dokter Disini silahkan Ditanyakan Tadi kan Kata Pak dokter Mengenai Sekjam Kalau sekjam Kami disini Pak Untuk asil Nah jadi Kalau ditunjuk Nggak jadi masalah Karena dia orang Masih anjir Dan beliau juga Berpengalaman Masalah Koordinisasi Yaitu Kepemudahan Akunan Nela Lainnya itu Jadi Memang kata juga Kalau sekjam Menjadi Satu orang Jadi Jadi Pak 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 Walaupun Kami gak Kami Kampuri Surat itu Cuma Pengalaman Kepat-kepat Banyak Sebetulnya Diselah Itu Mungkin Dari Berseru Pemuan Dan Saat Kena Ropasi Itu Habis Seletai Kami Ya Terima kasih. 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 Terima kasih.